jarak segini nah ini ketemu umbinya kebunnya sudah seperti ini sudah tidak ada lagi yang keliatan tapi disini ada juga yang mulai numbuh nah ini ini sudah mulai numbuh ini juga sudah numbuh-numbuh lagi ini numbuh ini sudah mulai numbuh lagi nah ini numbuh disini juga mulai tumbuh ini juga mulai tumbuh jadi banyak yang mulai tumbuh ini juga nih kecil banyak juga yang mulai tumbuh karena kemarin waktu kita ambil biji kataknya itu mungkin kelewat jadi dia akhirnya numbuh sendiri ini lagi cari lagi yang posisi terkecil ini bibit paling terkecil nih kita coba cari caranya sih gampang sebenarnya kalau sudah kelihatan bekas komposnya pasti disitu dia ada ada dapat yang kecil jong enggak jong nih bukan jong tuh bonus bonus lumayan nih wah dia sudah numbuh tunas lagi nih pinggirnya malah tuh nih sudah bertunas lagi wah udah bertunas lagi nih nah ini dulu ini kita dulu nanamnya itu oh berimpit enggak karena kita kecil-kecil sekali bibitnya itu kecil bibitnya ini ini kecil banget nih dulu nih ini sebesar nah ini perbandingan ini nah kalau yang ini yang ini nih ini dari bijinya dari ini sebesar ini nih sebesar ini sebesar ini sebesar ini mas kuku tuh dulu kita tanamnya memang satu lubang itu tiga kalau enggak salah karena kecil-kecil ini sebesar ini sekarang hasilnya sebesar ini nah sebesar ini hasilnya nih sama yang ini ini nih nah sama yang ini ini sebesar ini nah hasilnya kayak ini ini dia ini dia malah udah numbuh tunas lagi nih ketusuk udah mau numbuh lagi dia kayaknya nih nah ini sebesar ini ya nanti kita timbang hasilnya oke sekarang kita bongkar lagi satu lagi nah ini nah ini dia nih oh tidak ada predator nah oh ada sih enggak kan ya ini dia hasilnya nih ya semua rata-rata 500 gram lah 500 gram dari bibit yang kecil nanti kita cek lagi yang lebih kecil lagi kayak apa hasilnya karena disini guludan terakhir saya yang paling terkecil nih bibitnya tuh ya sebesar-besar ini sebesar-besar ini bibitnya ini di guludan ini sama ini di guludan ini nanti coba saya usaha cari dulu ya oke nah ini udah kelihatan nih nah ini dia nih itu dulu bibitnya kecil saya tanamnya satu lubang ada tiga biji nah sebesar ini nih dulu sebesar ini nih sebesar ini dulu bibitnya satu lubang saya tanam dua sampai tiga kemarin ini ada satu lagi nah ini harusnya sih ada dua sampai tiga sih nah iya benar udah nah ini dia oh enggak enggak gede kok waduh bolong wah ini ini ada binatangnya nih ada hamanya nih kayaknya nih coba nanti dibawa pulang kita operasi dalamnya seperti apa tapi rata-rata dari bibit kecil hasilnya sebesar ini bolong bolong ya nah ini bolong nih kayaknya ada pemangsanya nih ada predatornya nih tapi yang gimana Pak Andrey kalau yang kayak gini-gini bisa disembuhin enggak harusnya sih bisa bisa nih bisa ya bisa ntar kita bawa pulang aja kita bawa pulang ya sip Siu виде risale tadi itu kita